Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV Barakallahu Fikum Kalau sepertiga malam terakhir turun, maka Allah SWT Kita tahu bahwa dunia tidak sama Sekarang setengah tujuh di negeri kita Kemudian setengah sebelas di Australia Dan setengah dua atau setengah tiga di Arab Saudi Berbeda-beda kan? Kita setengah tujuh di sini Setengah sebelas di Australia Setengah dua di Arab Saudi Setengah dua malam Beda-beda Lalu sepertiga malam terakhirnya bagaimana? Nah itulah seorang Ustadz Masyur ini memahaminya dengan logika Dan itu menandakan dia tidak belajar akidah Kadung Masyur tapi tidak pernah belajar akidah Maksud saya tidak pernah belajar itu Adalah duduk dengan seorang Sheikh Belajar kitab akidah dari A sampai Z Ini kadung Masyur Ini repot Dan itu ujian sebenarnya bagi kaum muslim Ya Mikirkan dengan logikanya Tidak bersandar kepada pemahaman para sahabat Rabi Allah Dia berfirman Siapa yang berdoa kepadaku Dan ketika kita berbicara seperti ini Nanti dituduh Iri Ada banyak pengikut Padahal kita sedang menjelaskan tentang akidah yang benar Lalu Ustadz Tentang subuhat Ustadz Masyur tadi bagaimana jawabnya? Bahwa bumi ini kan beda-beda Kita sekarang setengah tujuh Di Arab Saudi sekarang setengah tiga Kemudian di Australia sekarang setengah sepuluh pagi Atau setengah sebelas Mau siang Gimana membedakannya? Gimana menjawabnya? Maka jawabannya Bisa secara ilmiah pengetahuan alam Bisa secara keimanan Secara keimanan saja kita jawab Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Maha kuasa atas segala sesuatu Kuasanya Allah Tidak bisa difikirkan dengan Kekuatan otak manusia Allah maha kuasa atas segala sesuatu Bisakah seseorang membayangkan bahwa Bumi ini diganti dengan bumi Jangankan begini Jangankan antara Manusia dengan Allah Di dalam kehidupan kita nyata sekarang ini saja Tidak bisa kita bayangkan sebelumnya Orang-orang yang hidup di abad ke-15 Hijriah Sekarang Mereka yang hidup di abad ke-10 Hijriah Dahulu Tidak pernah bisa membayangkan adanya video call Nah itu mustahil Coba antum bayangkan Dari mana Sekarang antum saja tidak bisa mikir Kok bisa ya Lewat iPad Bisa ada Foto Gambar orang Itu Masuknya dari mana Coba kabelnya tidak ada Nah Antara sesama manusia saja Apalagi Allah SWT Ini namanya Qiyasul Awla Analogi Yang lebih utama Antara sesama manusia Anda bisa mikirkan tidak Pas waktu video call Ya Saya pas lagi Di luar Negeri Kangan keluarga Video call Ini datang dari mana Kabelnya di mana Kapan mukanya masuk Kedalam Gimana Apalagi untuk orang yang 10 10 abad yang lalu Ini mustahil Orang gila Yang dia ngomong begitu Itu antara sesama manusia Itulah para ikhwah yang Kadang-kadang dikatakan Cerdas Persis perkataan Seperti perkataan Syekhul Islam Ula'ika qawmun Utu Zaka'an Walam yu'tu Zaka'an Mereka adalah orang-orang yang diberikan Kecerdasan otak Tetapi tidak diberikan Kebeningan hati Untuk benar-benar menerima Ayat-ayat Al-Quran Dan haditha disuruh Sallallahu alaihi wa sallam Apalagi ini disebutkan oleh Syekh Hadisnya mutawatir Yang mutawatir itu artinya Sekian puluh ini Tempatnya beda-beda Kemudian motivasinya beda-beda Tapi mereka menyebutkan Hadis yang sama Mustahil mereka semua Bersepakat untuk Ya Bakar ramput Mustahil Nah itu namanya mutawatir Yuk salurkan Impact dan donasi Amal jariah terbaik Anda Untuk Oprosional Rifkon TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.